Kecil sekali ya, karena di handphone. Oke, bisa saya lihat ya. Oke, yang lain bisa lihat layar yang di-share sama Melita. Boleh fokus ke situ. Di sini sudah hadir 31 orang. Kita masih sambil menunggu empat temannya, lima temannya ya. Lima temannya yang belum hadir. Kita mulai saja pembahasannya. Saya berharap teman-teman dalam kondisi yang sehat dan sudah sarapan tentunya ya, kalau jam segini. Apa belum sempat sarapan? Ada yang belum sempat sarapan? Siapa yang belum sempat? Oh, berarti sudah semua. Melita, sudah makan? Sudah, Bu. Sudah. Enggak ngajak-ngajak sih. Ya. Melita, sudah Mel? Sudah makan belum? Sudah, Bu. Sudah, baiklah. Oke, kita akan bahas ya. Di kelas ini enggak ada yang banjir ya, yang kena banjir, terdampak banjir. Ada tiga IPS satu? Aman ya? Kalau aman, eh, kalau ada yang terkena, terdampak banjir di rumahnya, hubungi wali kelasnya ya, untuk di data, ya. Nanti dikirim ke dinas, ya. Oke, tapi saya berharap semua dalam kondisi yang aman, ya, sehat, ya, sehingga bisa mengikuti PJJ pada pagi ini, ya. Untuk nomor satu, munggu saya persilahkan Yosa. Silahkan. Yosa sudah hadir? Ya, Bu, hadir, Bu. Silahkan nomor satu, Yosa. Nomor satu, maksud dari kedudukan sejarah sebagai ilmu adalah A, sejarah menggunakan pola pikir prosedural, B, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, C, membicarakan kisah-kisah para pahlawan masalah hampau, D, menggunakan pendekatan sistematis dan menjabarkan hakikat moral, E, disesuaikan dengan kebukan sosial masyarakat yang sedang berkuasa. Jawabannya? Jawabannya, D, menggunakan pendekatan sistematis dan menjabarkan hakikat moral. Nggak tahu sih, saya salah, Bu. Oke, ya, kenapa merasa salah? Saya kaget terpilih, Bu, jadi saya belum baca soalnya. Oh, tapi kan sudah mengerjakan, kan, sudah berlatih? Sudah sih, cuman ya, begitu, D. Oke, ya. Ini nomor satu berarti materi kelas 10, teman-teman ya, materi kelas 10 semester 1, ya, tentang pengertian sejarah dan ruang lingkupnya, ya. Nah, ini masuk dalam ruang lingkup sejarah itu kan ada empat, ya. Dia sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, kemudian yang ketiga itu sejarah sebagai ilmu, ya. Dan keempat, sejarah sebagai seni, ya. Nah, ruang lingkup sejarah yang ditanyakan di nomor satu adalah kedudukan sejarah sebagai ilmu, ya, berarti ilmu itu minimal dia harus ada penyelidikan-penyelidikan, ya, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, ada metode, ada pelatihan, ada penelitian, dan harus sistematis, ya. Itu jika dikategorikan sebagai ruang lingkup sejarah sebagai ilmu, ya. Nah, kira-kira dari opsi yang ada, yang paling tepat yang mana? Tadi kalau menurut Yosa jawabannya adalah D. Menggunakan pendekatan sistematis, ya, di sini. Menggunakan pendekatan sistematis dan menjabarkan hakikat moral. Ya, sistematisnya bolehlah, ya, dia masuk dalam kategori ilmu. Tetapi ada kalimat berikutnya, yaitu menjabarkan hakikat moral. Ya, kalau menjabatkan hakikat moral itu lebih pada manfaat nanti, ya, manfaat sejarah dalam konsep pendekatan sejarah mental. Ya, jadi lebih tepatnya adalah jawabannya B. Ya, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu jawaban yang paling tepat. Nah, jika pertanyaannya mengenai kedudukan, ya, kedudukan sejarah sebagai ilmu. Kalau sejarah sebagai yang A, opsi yang A itu menggunakan pola pikir prosedural, ya, terprosedur. Berarti itu sejarah intelektual, ya, di luar ruang lingkup, tapi lebih pada jenisnya, ya. Berikutnya yang C, membicarakan kisah-kisah para pahlawan di masa langkau. Kisah-kisah berarti kedudukan sejarah dalam sejarah sebagai kisah, ya. Ada pengkisahan kembali atau penceritaan kembali. Misalnya, Burini, guru sejarah 14, sedang menjelaskan peristiwa sekarang dunia 2 di kelas 12 IPA 1. Nah, itu berarti peristiwa sejarah dikisahkan kembali oleh saya, ya, di depan ruang kelas. Itu sejarah sebagai kisah. Nah, kemudian sejarah sebagai, apa tadi, peristiwa. Nah, kalau sejarah sebagai peristiwa, itu artinya sejarah itu seutuhnya kedudukannya sebagai peristiwa. Nah, contohnya, ya, sejarah Perang Dunia 2, Perang Dunia 1, ya, sejarah Perang Teluk, ya. Kemudian sejarah pertikaian, misalnya, antara Uni Soviet Amerika Serikat. Nah, itu sejarah, teman-teman. Itu sebagai peristiwa, dari peristiwa itu sendiri, ya. Sementara kalau sejarah sebagai yang keempat, ya, sebagai seni, itu harus ada unsur-unsur imajinasi dalam pengkisahannya, ya, dalam menceritakannya atau menuliskannya lagi. Ya, jadi ada unsur, ada gaya bahasa, ya, ada unsur seni, imajinasi, ya, ada gaya bahasa, itu masuk dalam kategori kedudukan sejarah sebagai seni. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham, teman-teman? Yus, paham, Yus? Paham, Yus. Oke, baik, ya. Itu untuk nomor 1, ya. Saya tidak mengulang, teman-teman, ya. Ini materi kelas 10, tetapi akan muncul lagi terus-terusan di USBN ataupun ujian perguruan tinggi, ya. Biasanya di soal-soal SOSUM. Nanti SOSUM nanti setelah VAT baru saya keluarkan soal-soal SOSUM, ya. Oke, berikutnya, silakan nomor 2, Ali Aifa, ya, Aifa Lintang. Nomor 2, perhatikan data berikut. Satu, menguji sumber sejarah yang satu dengan sumber yang lain. Dua, berupaya mengetahui usia dari sumber sejarah yang diteliti. Tiga, melihat dan menyelidiki keautentikan sumber sejarah yang diteliti. Berdasarkan data tersebut di atas, tahapan penelitian sejarah yang dimaksud adalah C, verifikasi. Verifikasi, ya. Kalau menentukan tema apa itu? Penentuan tema. Kita ngapain? Aifa. Yang A, A adalah penentuan tema. Berarti kita ngapain di situ? Ya, Lintang? Itu, Bu, nyari topik dulu yang mau diteliti itu apa? Ya, menentukan topik, menentukan tema, menentukan judul, ya. Itu adalah tahap penelitian paling awal. Jadi, dalam penelitian sejarah, sesungguhnya ini sama seperti penelitian-penelitian yang lainnya, teman-teman, ya. Yang membedakan dalam penelitian sejarah itu, sumbernya itu menuntut kita mencari sumber yang primer, ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau meneliti tentang bagaimana Habibie menjadi salah satu presiden di Indonesia, ya, berarti teman-teman harus mencari sumber primer, yaitu sosok dari Presiden Habibie itu sendiri. Ya, itu yang dituntut dalam penulisan sejarah, ya. Tetapi kalau dalam penulisan-penulisan ilmiah yang lainnya, sesungguhnya bisa menggunakan sumber sekunder atau sumber tersier. Bisa melalui buku-buku biografinya, itu sumber sekunder, ya. Atau bisa melakukan wawancara dengan saudara-saudaranya, ya, sana keluarga yang mengenal. Ya, itu masuk dalam sumber sekunder. Ya, kalau sumber tersier, lebih pada mungkin pernak-pernik yang terkait, ya, artikel-artikel yang terkait, itu masuk. Tapi, itu bisa digunakan di penelitian lain, ya. Tetapi kalau di penelitian sejarah, kalau bisa, itu menuntut kita untuk menulis dan mencari sumber yang primer. Ya, itu saja. Selebihnya, langkah-langkah dalam penulisannya, dalam penelitiannya, itu sama saja. Ya, ada lima langkah dalam penelitian sejarah, ya. Yang pertama adalah menentukan tema atau topik atau judul. Nah, dalam menentukan tema atau topik atau judul, yang mesti diperhatikan adalah dua hal, ya. Ini agar mempermudah teman-teman untuk melakukan penulisan langkah selanjutnya. Jadi, yang paling penting adalah tentukan temanya, tentukan judulnya sesuai dengan kemampuan intelektual kalian. Ya, jadi kalau kamu mampunya di bidang ekonomi, bidang ekonomi saja. Ya, cari permasalahan dalam bidang ekonomi. Ya, jangan coba-coba cari bidang politik yang teman-teman di luar kemampuannya. Maka harus mengukur kemampuan intelektual. Ini penting, teman-teman. Ini untuk mempercepat lama atau tidaknya sebuah penelitian yang ingin kalian lakukan, ya. Jadi, mengukur kemampuan intelektual. Yang kedua, mengecek kedekatan emosional. Ya, mengukur kedekatan emosional artinya, kalau saya mau meneliti dalam bidang ekonomi, misalnya perkembangan ekonomi Indonesia masa jabatannya Sri Mulyani, misalnya berarti periode tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan informasi, mendapatkan bahan-bahan atau sumber-sumber yang terkait dengan hal tersebut, tentunya harus punya link, ya. Harus punya channel, punya link bagaimana caranya mendapatkan atau memperoleh data-data yang bisa mendukung penelitian kalian. Nah, ini disebut dengan pendekatan, apa itu tadi? Kedekatan emosional. Ya, jadi dua hal tadi harus diperhatikan ketika teman-teman menentukan tema atau topik atau judul yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Ya, nah, kalau sudah ditentukan temanya, judulnya sudah ditentukan, ya, teman-teman masuk ke langkah kedua, yaitu heristik. Ya, heristik itu mengumpulkan data atau pengumpulan sumber. Itu heristik. Di situ kamu bisa kumpulkan hal-hal yang menurut kamu akan mendukung penelitian kalian. Ya, dibuat, ya, dikumpulkan di langkah heristik sebanyak-banyaknya. Dan tentunya data-data yang terkumpul ini kan perlu diuji. Ya, perlu diuji, dicek valid atau tidak, benar atau tidak, asli atau tidak, yaitu di tahap berikutnya, yaitu tahap pengujian atau verifikasi. Ya, nah, dalam verifikasi ini ada dua langkah yang mesti kalian lakukan. Ya, yang pertama, menguji secara eksteren dan menguji secara interen. Ya, atau kita sebut kritik eksteren dan kritik interen. Ya, kalau interen misalnya begini, teman-teman mau meneliti tentang, benar nggak ada sih ada surat supersemar itu, gitu kan. Kemudian kamu mau meneliti tentang surat supersemar. Ya, supersemar itu kan ada dua lembar, ya, yang pertama pernyataan, yang kedua pengesahan lembar keduanya. Nah, kamu setiap jalan kamu menemukan, misalnya, ya, tulisan supersemar kamu kumpulkan. Nah, kamu cek yang, misalnya, pisahkan yang dua lembar-dua lembar yang kamu temukan. Kemudian kamu cek kertasnya ini asli atau kertas buram atau kertas putih, ya, beratnya ini, misalnya, apa, 80 gram atau bukan 80 gram, ya, atau misalnya A4 atau kuarto, ya. Nah, itu disebut dengan kritik eksteren, ya, di luar isi eksteren. Menguji dia fotokopian atau bukan, ya, itu eksteren. Nah, kalau uji interen, ya, isinya, tulisannya supersemar, apakah betul di dalamnya tulisannya tentang supersemar, yaitu tentang penyerahan tugas dari Soekarno ke Soeharto, ya, atau ternyata surat cinta antara Soekarno dan Soeharto, ya. Nah, itu harus dicek, ya. Nah, pengecekan atau pengujian yang dimaksud disebut dengan kritik interen, isinya, ya. Tulisannya supersemar atau supersamar, nah, itu interen. Tintanya, tinta warna apa, ya, biru atau hitam, ya, itu interen. Paham, ya? Sampai di sini, paham, teman-teman di PS1? Paham. Oke, ya, kita lanjutkan. Tahapan berikutnya adalah, nah, setelah diuji atau diverifikasi, ya, tahapan berikutnya adalah tahapan interpretasi, yaitu penafsiran kalian terhadap data yang sudah diuji. Nah, di sini, ini adalah saatnya kamu mengeksplore diri kamu untuk berpendapat, ya, menafsirkan, menganalisis, ya, data-data yang sudah kamu uji. Di sini kamu tuangkan tulisan-tulisannya, namun hati-hati dengan unsur subjektivitas, ya, biasanya unsur subjektivitas seseorang penulis ini sering muncul ketika tahapan interpretasi di sini, ya. Misalnya seperti ini, ketika datanya sama, ya, tetapi ketika saya subuhkan ke dua orang yang latar belakangnya berbeda, ya, pasti interpretasinya akan berbeda, ya. Saya contohkan misalnya buah tomat. Kalau saya berikan data buah tomat ke anak-anak IPA, ya, pasti interpretasinya dalam sebuah tulisannya sebagian besar akan menulis bagaimana cara mengembang biakan buah tomat ini agar tomatnya rasanya manis, tanpa biji, kulitnya tebal, panennya cepat, ya, akar-akarnya kuat. Nah, ini pasti anak-anak IPA, ya. Tapi kalau buah tomat ini saya sodorkan ke anak-anak IPS, ya, interpretasinya pasti juga akan berbeda, ya, sesuai dengan surut pandang anak-anak IPS, ya. Dia bakal menulis seperti ini, bagaimana cara memasarkan tomat ke pasar dunia, ya, sehingga harganya bisa bersaing dengan harga logam mulia. Misalnya seperti itu, ya. Ini disebut dengan tahapan interpretasi, ya. Jadi, hati-hati dengan unsur subjektivitas ketika teman-teman menafsirkan sesuatu, ya. Berikutnya, tahapan berikutnya, setelah semua diuji, kemudian teman-teman juga sudah memberikan interpretasi, maka tahapan terakhir dalam penelitian sejarah adalah tahapan historiografi, ya, yaitu penulisan sejarah. Dalam historiografi ini, nanti teman-teman kalau memang mau dikomersilkan, ya, bisa dibuat dibukukan, dijelit rapi, dan judulnya boleh dirubah, ya. Sehingga bisa dibuat judul yang menjual, agar konsumen lain tertarik dengan tulisan kalian. Misalnya kalau mau meneliti tomat, judulnya jangan cukup tomat, gitu. Jangan gitu doang, ya. Tapi dibuat semisteri mungkin, ya, sehingga orang lain yang tadinya tidak ingin membaca buku kamu jadi tertarik, ya. Misalnya tomat kamu kasih judul dibalik misteri buah berwarna merah, ya. Misalnya seperti itu. Nanti kalau kamu sodorkan yang satu judul tomat, yang satu dibalik misteri buah berwarna merah, pasti banyak peminat yang judulnya yang misteri buah berwarna merah, ya. Nah, itu kelemahan para konsumen melihat hal itu. Padahal isinya sama, ya. Itu pintar-pintar teman-teman mengemas, ya, mengemasnya dengan daya jual yang sangat baik. Itu ketika setelah semua langkah sampai tahapan terakhir, historiografi dilakukan. Nah, berdasarkan pertanyaan nomor dua, seperti yang tadi Aiva jawab, ya. Berdasarkan data di atas, tahapan penelitian dimaksud adalah C, verifikasi. Paham ya, teman-teman? Jadi saya tidak mengulang untuk bab ini. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Nomor tiga. Alif, silahkan. Pada nomor satu, tiga, dan empat. Ciri-cirinya dia sebagai ilmu, ya. Bersifat empiris betul, memiliki objek betul, memiliki metode betul. Ya, jawabannya adalah satu, tiga, dan empat, ya. Empat sekali, ya. Nanti kalau ada intuisi, berarti itu sebagai seni, ya. Itu intuisi. Subjek berarti sebagai kisah, ya. Oke, berikutnya nomor empat. Aubrey. Salah, Aubrey. Hadir, Bu. Oke, silahkan. Salah satu ciri kehidupan manusia praaksara pada masa Neolitikum adalah alat perkakas sudah halus, menetap, dan kenal pertanian. Neolitikum. Oke, ada periodisasi zaman pada masa praaksara atau prasejarah. Pra itu belum. Jadi sebelum mengenal tulisan, ya, sebelum kita memasuki zaman sejarah, itu ada periodisasi di mana kehidupan manusia kurba mendiami suatu masa, ya. Kita kenal masa Paleolitikum, kemudian naik lagi ke tahap berikutnya Mesolitikum, kemudian masa Neolitikum, naik lagi Megalitikum, ya. Dan kemudian zaman logam, ya. Nah, pada masa Paleolitikum, itu adalah masa di mana zaman batu tua, ya. Apa, hasil kebudayaannya masih sangat sederhana, alat-alat yang digunakan masih dalam bentuk batu kasar, ya. Untuk berburu binatang itu masih bantu batu bulat kasar, ya. Kemudian manusia pendukung pada masa itu juga masih berkolumo otak yang sederhana di bawah 600 cc, ya. Kemudian kehidupannya masih dalam kelompok kecil, nomaden, ya, berpindah-pindah tempat karena dia bergantung terhadap alam. Jadi kalau misalnya dicondet pohon kebutuhan, apa, salaknya habis, ya. Di situ kan banyaknya salak, ya. Kalau salaknya dicondet habis, dia pindah ke cawang. Cari, misalnya di situ ada sawo, ya. Di cawang habis, pindah ke halim, misalnya pohon duren, ya. Nah, seperti itu terus-menerus karena bergantung terhadap alam, intelektualnya rendah, kemudian kehidupan masyarakatnya masih berkelompok kecil, ya. Kemudian alat-alat yang digunakan juga masih sangat sederhana. Nah, ini perkembangan setiap masa dari Paleolitikum, Neo, sampai Mega, sampai Logam, itu dipengaruhi oleh siapa manusia pendukung di masa tersebut. Ya, dan di masa Paleolitikum ini, manusia pendukungnya adalah seperti manusia purba pertama, ya. Seperti Megantropus, ya. Paleo-Japanikus, ya. Masih berkolomo otak yang sangat sederhana. Nah, ya, kemudian meningkat lagi ke Mesolitikum, itu jauh lebih baik lagi, kelompoknya jauh lebih besar, ya. Tapi masih berpindah-pindah tepat karena belum menemukan cara. Ya, belum menemukan cara. Nah, kemudian naik lagi ke masa Neolitikum. Nah, masa Neolitikum ini adalah masa peralihan atau disebut dengan Neolitik. Ya, apa yang menjadi ciri dari Neolitik, revolusi Neolitik, ya, yaitu adanya perubahan dari food gathering ke food producing. Dari yang biasanya masyarakat berkelompok mencari makanan, berpindah-pindah tempat mencari makanan, berubah menjadi food producing, ya, yaitu mengolah makanan sendiri dengan cara menanam, ya, berarti harus sudah mulai diperkenalkan sistem pertanian, ya, di situ, di masa Neolitikum. Nah, bagaimana dengan kebudayaannya? Nah, tentu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pada masa Paleolitikum, karena manusia pendukung pada masa Neolitikum ini jauh lebih cerdas, ya, secara intelektualnya, sehingga berpengaruh terhadap kebudayaannya. Sudah ditemukan alat penghalus batu, sehingga batu-batu yang awalnya kasar untuk berburu, ini sudah mulai lancip dalam berbentuk golok, kapak, atau pisau, ya, sehingga mempermudah aktivitas manusia pada saat itu, baik untuk berburu maupun untuk bertani, ya, dan kehidupannya sudah mulai menetap. Ya, naik lagi ke zaman Megalithikum, ya, zaman batu besar, itu ditandai dengan banyaknya kebudayaan berupa batu-batu besar yang disesuaikan dengan kemunculan sistem kepercayaan, ya. Nah, ini tanda dari masa Megalithikum, yaitu dengan kemunculan masyarakat pada saat itu sudah mulai mengenal sistem kepercayaan dalam bentuk animisme dan dinamisme. Ya, animisme itu untuk kepercayaan terhadap roh nenek moyang, ya, sementara dinamisme untuk benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan. Ya, misalnya bapak-bapak hari ini punya apa itu? Batu, batu apa sih namanya, Liv? Batu cincin, ya. Batu cincin, misalnya yang warna-warni, kemudian, kalau untuk hiasan saja sebenarnya nggak apa-apa, ya. Tapi kalau ada yang menganggap batu cincin itu sebagai kekuatan, ya, sesuatu benda yang luar biasa, nah, itu disebut dengan kepercayaan dinamisme. Dan pada masa Megalithikum, ya, itu sudah mulai muncul unsur kepercayaan. Kehidupannya sudah mulai teratur, kebudayanya sudah mulai tinggi, maka hasil kebudayaannya lebih pada kebudayaan yang berfungsi untuk upacara-upacara keagamaan atau kepercayaan. Misalnya dolmen, sarkofagus, ya, kemudian, apa lagi itu? Batu kubur, ya, peti kubur, itu pada masa Megalithikum. Nah, kalau naik lagi itu zaman logam, di mana manusianya sudah mulai cerdas, ya, manusia pendukungnya jenis homo sapiens, ya, di sini, sudah mampu mengolah benda-benda kebudayaan yang terbuat dari logam, ya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan periodisasi masa manusia kurba sesuai dengan hasil kebudayaannya. Nah, kalau berdasarkan pertanyaan nomor empat, jawaban yang tepat adalah perkakasnya sudah halus, sudah mulai menetap, dan mengenal pertanian. Jadi, jawabannya adalah A. Oke. Bisa dipahami, ya, nangkep? Bisa, Bung. Oke, ya. Kita lanjut ke nomor lima, silakan. Ada Calvin, silakan. Calvin hadir? Hadir, ada nunggu. Ya, silakan. Nomor lima, ya. Manusia kurba yang ditemukan di wilayah Sina dan memiliki kesamaan dengan manusia kurba dari Indonesia. Pitnecantropus erectus adalah yang di Sinantropus yang di Sinantropus kekinensis. Kenapa pilih itu? Ya, di... Itu catatan, Bu. Oh, ada di catatan. Apa catatannya? Iya, Bu. Ciri-cirinya. Coba seperti apa? Saya orang yang... Kaya manusia kurba dari Indonesia. Di Kantopus. Oke, tadi jawabannya ada Sinantropus pekinensis, ya. Ciri-cirinya apa tadi, Calvin? Calvin? Calvin masih di situ? Iya, Bu. Ciri-cirinya apa tadi? Dia... Dia sama, Bu. Ditemuinnya di wilayah Sina juga. Sama-sama di wilayah Sina? Ditemuinnya. Enggak, Bu. Sama dengan yang mana, nih? Dengan Pidekantropus erectus? Iya. Pidekantropus erectus emang di mana? Di Cina? Ciri-cirinya, Bu. Iya. Kamu baca soalnya, Nah. Soalnya? Namisi kurba yang ditemukan di wilayah Sina. Oh, enggak, Bu. Saya milih Sinantropus pekinensis karena Sinantropus itu kan dia dari Cina, Bu. Kalau dicatatakan. Ditemuinnya di Beijing. Iya. Kemiripannya dengan Pidekantropus erectus apa? Enggak tahu, Bu. Enggak tahu, Bu. Nanti itu yang ada saya cari, ya. Miripnya dengan hal apa, ya. Karena... Bu, itu alat perkakasnya, Bu. Alat perkakasnya, ya. Betul, Marcela. Ya. Selain pekinensisnya dari Cina, teman-teman, ya. Di situ kan ada kesamaan, ya. Kesamaan manusia kurba di Indonesia dengan Pidekantropus erectus, ya. Manusia kerat, berjalan tegak, walaupun agak membungkuk, ya. Itu Pidekantropus erectus. Kalau Cro-Magnon itu dari mana? Eropa. Dari mana, Liv? Eropa. Eropa, oke. Australo, berarti Australia, ya. Aprikanus? Dari Serika. Oke, udah. Mudah, ya. Oke, baik. Berikutnya, silahkan nomor enam. Nomor enam, ini ada Karen. Silahkan, Karen. Bentar, Bu. Ini, Bu. Perhatikan data di bawah ini. Satu, Taman Gantung. Dua, Piramida di Giza. Tiga, Tembok Raksasa. Empat, Spins. Lima, Aksara, Hiroglyph. Berdasarkan data di atas, hasil kebudayaan masyarakat Mesir Kuno ditunjukkan oleh nomor yang D. Dua, Piramida di Giza. Empat, Spins. Sama lima, Aksara, Hiroglyph. Hiroglyph. Betul, ya. Ini untuk masyarakat Mesir Kuno, ya. Piramid, tahu ya. Piramid. Yang bentuknya mengerucut ke atas. Kemudian tembok, apa, Sping, ya. Yang kepala singa, ya. Bukanmu, badannya singa, kepalanya manusia. Oh, iya. Salah saya, ya. Okay, thank you, Karen, ya. Badannya singa, kepalanya manusia, ya. Oke. Kemudian lima, Aksara, Hiroglyph, ya. Hiroglyph, Aksara, Pahatan-Pahatan Mesir Kuno, ya. Yang menggambarkan kehidupan masyarakat Mesir Kuno. Kalau kita bisa lihat di bangunan apa, ya. Kalau di Indonesia, Candi, ya. Di Candi, itu ada Pahatan-Pahatan di batunya yang menceritakan kisah pada masa dinasti Selendra, ya. Pada masa kerajaan Mataram Kuno. Ya, itu sama seperti itu. Ya, tapi ini lebih ke Hiroglyph seperti rupaku, ya. Nanti bisa saja saya keluarkan gambar Hiroglyph-nya, ya. Oke, berikutnya, nomor tujuh. Silahkan. Ada Dava. Dava. Hadir, Dava? Dava hadir? Dava tidak hadir. Angel. Hadir, Angel? Bu, Dava kebanjiran, Bu. Oh, Dava kebanjiran. Ya Allah, kasihan banget. Di mana dia rumahnya? Di Tanjung Sanyang, Bu. Tinggi, ya. Tapi Davanya baik-baik aja, kan? Baik kayaknya, Bu. Oke, baik, ya. Terima kasih infonya jawab, ya. Oke, Dosma? Hadir, Bu. Yuk, silahkan. Angel. It Singh adalah seorang biksu Tiongkok yang pernah singgah di Sriwijaya. Dalam buku perjalanannya, ia menulis bahwasannya wilayah Sriwijaya seringkali dijadikan lokasi transit para pencari ilmu dan biksu dari Cina sebelum pergi ke India. Ya, It Singh sendiri memperdalam kemampuan bahasa saham sekertanya di Sriwijaya sebelum ia bertolak ke India. Berdasarkan narasi di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Sriwijaya pernah menjadi... Pernah menjawabannya... In Singh, itu seorang penulis, ya. Dia menceritakan tentang bagaimana kehidupan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu, kita tahu, luasnya melebihi luas Indonesia hari ini, ya. Bahkan sebagian wilayah Malaysia dan BIMA itu berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Kekuatan kerajaan Sriwijaya ini lebih pada bidang maritim, ya. Maka armada militer maritimnya sangat kuat, ya. Karena letak geografisnya Sriwijaya berada di sisir pantai. Nah, karena letak geografis yang strategis inilah yang menyebabkan kemajuan Sriwijaya, terutama dalam bidang perdagangan internasional, ya. yang dilalui oleh negara-negara yang melakukan aktivitas perekonomian dari Arab, India, Gujarat, Cina, dan Eropa. Dan Sriwijaya menjadi salah satu tempat transitnya para pedagang tersebut. Sehingga aktivitas ekonominya semakin meningkat, kehidupan masyarakatnya lebih majemuk dibandingkan wilayah-wilayah lain di Nusantara, ya. Dan itu yang akhirnya menyebabkan berbagai bidang kehidupan di Sriwijaya ini sangat maju besar, terutama juga dalam bidang pendidikan, ya. Pendidikan dalam bidang agama mayoritas, ya. Itu pada saat itu adalah agama Buddha. Maka dibuatlah patung Buddha terbesar, ya, di Sumatera hari ini. Masih bisa teman-teman lihat kalau kalian bermain ke wilayah Sumatera, ya. Bekas wilayah Sriwijaya. Nah, karena perkembangan yang pesat inilah, maka banyak negara-negara di luar Nusantara, ya, seperti India sendiri, ya, yang membawa agama Buddha ke Indonesia, justru dia belajar agama Buddha-nya di Sriwijaya, ya, di Nusantara. Kalau kita hari ini berlomba-lomba memperoleh pendidikan ke luar negeri, ya, kalau pada masa Sriwijaya di Nusantara, justru orang-orang luar negeri berlomba-lomba belajar memperoleh pendidikan ke Nusantara. Salah satunya adalah Sriwijaya. Jadi jawaban yang tepat dari narasi di atas adalah D, ya. Sriwijaya pada masa tersebut menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara, ya, dengan adanya patung manusia, patung Buddha, ya, Siddhartha Gautama terbesar se-Asia Tenggara di Sumatera hari ini, ya, Sriwijaya. Oke? Bisa dipahami, ya? Bisa, Bu. Kita lanjut. Kita lanjut nomor delapan. Silahkan. Nomor delapan ada Eveline. Hadir, Eveline? Ya, hadir, Bu. Oke, silahkan. Oke, yang pertama, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Pertama, memiliki wilayah pengaruh yang satuas. Kedua, kekuasaan dan pengaruh Majapahit mirip dengan luas negara Indonesia kini. Tiga, kekuasaan wilayah Majapahit tidak hanya daerah yang diami oleh orang suku Jawa. Tempat, salah satu sumpah dari Mahapati Gajah Mada adalah Sumpah Amukti Palapa yang bermaksud menentukan wilayah Nusantara. Berdasarkan data di atas, kesimpulan yang dapat diambil mengenai Kerajaan Majapahit adalah... Kalau saya, Ibu. Kerajaan Majapahit, ya. Kerajaan Majapahit berarti kerajaan terakhir yang bercorak Hindu-Buddha, ya, di Nusantara. Ya, nah, luasnya ini meliputi luas yang dimiliki oleh Sriwijaya, ya. Karena Majapahit menaklukkan semua kerajaan yang ada di Nusantara, ya. Semua wilayah di Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit dengan adanya Tan Amukti Palapa di bawah pimpinan Jajah Mada. Ya, dan... Angel lagi nonton apa? Ya, oke. Berikutnya, ya, saya lanjutkan, ya, di bawah kekuasaan Majapahit. Hampir semua kerajaan di bawah kekuasaan Majapahit, kecuali Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Pasundan. Ya, karena Patih Gajah Mada, ya, sebagai Patih Kepercayaan Hayamuru, ini merasa kesulitan ketika melakukan penyerangan untuk Kerajaan Pajajaran. Ternyata usut punya usut, sang raja menyukai putri dari raja Pajajaran, sehingga gagal terus. Ya, jadi usut punya usut, ada politik asmara di situ, ya. Oke. Berkaitan dengan soal, dari data-data di atas dapat disimpulkan, ya, bahwa terkait dengan Kerajaan Majapahit yang paling tepat adalah E. Betul, ya, jawabannya. Coba naik ke atas E-nya. Tarik, Mel. Ya, Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan nasional yang wilayahnya meliputi wilayah Republik Indonesia saat ini. Itu sesuai dengan opsi kalimat nomor dua, ya, di soal tersebut. Jadi, teman-teman bisa lihat. Kekuasaan dan pengaruh Majapahit mirip dengan luas negara Indonesia kini. Ya, itu ada di opsi-nya, ya. Makanya perhatikan soalnya, ya, kemudian buat kesimpulannya. Nomor sembilan, silahkan. Nomor sembilan. Ada siapa? Ical, ya. Faisal, hadir, nak? Faisal, hadir? Tidak. Oke, Fauzan, hadir? Hadir, Bu. Fauzan, silahkan. Berdasarkan data di atas, sindromasi kebesaran dari kerajaan lemak, bertunjukkan oleh satu, kerajaan Islam pertama di wilayah Nusantara, dua, pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, tiga, memiliki peninggalan berupa karya sastra seperti Ustamu Salatin, empat, bertekad mengusir Portugis dari Malaka dengan mengirim beberapa kali serbuan, lima, menjadi salah satu penghubung penting perdagangan wilayah Barat dan Timur Indonesia. Jawabannya apa? Kerajaan demak berarti masuk pada masa kerajaan Islam, ya. Kerajaan Islam di Indonesia. Silahkan, pernyataan nomor satu. Kerajaan Islam pertama di wilayah Nusantara, betul atau enggak? Tidak. Tidak, ya. Yang pertama apa? Semua mata. Oh, mudah mata. Oke, berarti yang ada pilihan satu-satu, itu kamu hilangkan. Jadi, opsi A, B, kamu coret. Tinggal C, D, E. Nomor dua, pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, betul atau tidak? Betul. Betul, ya. Berarti yang harus ada angka duanya. Berarti pilihannya C dan D. Ya, kemudian nomor tiga, memiliki peninggalan berupa karya sastra, Seperti Bustanu Salatin. Betul atau tidak? Tidak. Tidak, ya. Berarti jawaban yang tepat adalah dua, empat, dan lima. D. Ya. Mudah, ya. Jawabannya begitu. Ainun Ali itu siapa, ya? Nomor sepuluh. Nomor sepuluh, silakan Gebi. Silakan Gebi. Hadir, Gebi? Hadir, Bu. Yuk, silakan Gebi. Ibu, narasinya dibaca semua atau langsung soalnya aja? Langsung soal, boleh. Dari narasi tersebut, hal yang membuat Demak selalu mengalami kegagalan saat menyarang Malaka adalah C, persencetan orang-orang Portugis yang lebih lengkap dan kuat. Betul, ya. Di situ ada di paragraf terakhir, ya, bahwa Demak selalu mengalami kegagalan. Nah, kegagalan serangan Demak ini tidak membuat putus asa. Demak melakukan penyerangan kembali, ya. Melakukan penyerangan kembali dan hasilnya lagi-lagi bisa dipatahkan oleh Portugis. Apa persoalannya adalah karena kita ketinggalan dalam persenjataan, ya. Persenjataan orang-orang Portugis jauh lebih lengkap. Betul, jawabannya adalah C. Ya, persenjataan orang-orang Portugis yang lebih lengkap dan kuat, ya. Kayak Mel, jawabannya C, ya, Mel. Dipuningkan bagian C-nya. Ya, berikutnya nomor 11, ya. Ada Haurelia hadir. Hadir, Bu. Yuk, silakan Haurelia. Sebelum berlangsungnya, revolusi Perancis, masyarakat Perancis pada saat itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu bangsawan, pendeta, dan rakyat biasa. Sehingga pada tahun 1789 terjadi perselisian antar golongan, bangsawan, dengan rakyat biasa. Serta diikuti pula dengan golongan pendeta hingga pada tanggal 17 Juni, 1789. Perselisian ini sebagai awal lima-lima revolusi Perancis. Semua revolusi Perancis yang berkaitan dengan keterangan di atas adalah egalite. Egalite. Ya, ada 3 semboyan dalam revolusi Perancis, yaitu liberte, egalite, dan fraternit. Nah, yang liberte itu apa? Kebebasan. Kebebasan. Yang egalite? Keadilan. Yang bersamaan. Persamaan, ya. Persamaan. Fraternit? Persaudaraan. Persaudaraan. Kalau gue lotin? Ya? Itu adalah... Otong kepala, Bu. Buat memotong. Betul, buat memotong. Buat memotong leher ya, Liv. Pada masa pengadilan setelah revolusi Perancis. Jadi, orang-orang yang bersalah itu diberikan hukuman mati dengan hukuman penggal. Nah, biar pelaksanaan penggalnya ini manusiawi, maka harus ditemukan alat yang bisa tajam ya, yang bisa membunuh orang secara cepat ya, jadi tidak terlalu kesakitan. Maka, dokter gue lotin menciptakan pisau yang sangat tajam untuk alat penggal dalam hukuman mati. Ya? Itu namanya gue lotin. Ya? Nah, ini salah satunya yang dialami oleh Louis ya. Raja Louis dan istrinya ya, Mary Antoinette atau Madame Devisif ya, atau Miss Kor. Itu mengalami rasanya gue lotin. Ya? Kemudian, Napoleon Code. Napoleon Code itu lebih pada kode rahasia strategi perang Napoleon untuk bisa menguasai Perancis dan Eropa. Apa, Ical? Baru hadir, Ical? Cubit nih. Faisal? Iya, dia diem aja. Faisal mana? Faisal? Iya, Bu. Maaf, Bu. Saya habis bawa ayah saya ke mobil buat rapi, jadi telat. Jadi terlambat. Iya, abis. Kenapa ayahnya sakit? Iya, Bu, sakit. Semoga lekas sehat ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Kamunya baik-baik aja, kan? Baik, Bu. Cuma emang lagi bantuin ayah. Oke, tidak apa-apa ya. Tapi ya, Bu. Nanti kalau tertinggal-tertinggal, tanya teman-teman yang lain ya. Jangan diem aja. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Kasih, Bu. Oke, berikutnya nomor 12. Silahkan. Nomor 12 itu ada Evander. Silahkan, Evander. Nomor 12. Penyataan di bawah ini yang tidak terkait dengan Perang Dunia I dan Perang Dunia II adalah A, Bu. Perang yang didasarkan atas penyebaran ideologi. Yang tidak ya, yang tidak terkait. Kenapa pilihnya A? Karena itu, saya mikir itu perang dingin, Bu. Perang dingin, betul ya. Tepat sekali Evander, ya. Bahwa yang opsi nomor A adalah latar belakang dari Perang Dingin, yaitu penyebaran ideologi. Yang jadi pertanyaan adalah pernyataan yang tidak termasuk dalam Perang Dunia I dan II. Jawaban yang tepat A, betul ya. Berikutnya adalah Kanaya. Silahkan. Kanaya hadir. Kanaya. Kanaya hairunisa. Tidak ada. Oke, lanjut. Marcela. Marcela. Iya, Bu. Yuk, silahkan. Perhatikan data di bawah ini. Pertama, hancurnya kekaisaran besar di Eropa. Dua, timbulnya blok kekuatan besar. Tiga, baginya jalan menjadi empat kedudukan. Empat, berdirinya PBB. Lima, berdirinya sebuah negara etnis Slavia Selatan di Yugo. Berdasarkan di atas, dampak Perang Dunia II adalah... Dampak dari Perang Dunia II, ya. Dua, empat, lima, Bu. Yang D. Dua, coba. Hancurnya kekaisaran, ya enggak? Enggak. Enggak, ya. Berarti opsi A dan B jangan dipilih. Nomor dua, timbulnya dua blok kekuatan besar, komunisme dan kapitalisme. Iya enggak? Iya. Iya. Berarti yang ada angka duanya. Pilih opsi C dan D. Berikutnya, terbaginya Jerman Barat menjadi empat wilayah, betul? Betul. Betul. Berarti jawaban yang tepat adalah dua, tiga, dan empat. Ya, jawabannya C. Ya, satu. Yuk. Berikutnya nomor 14. Silahkan, Lika. Lika hadir? Hadir, Bu. Lika akan cekanjirah. Enggak, Bu. Oh, enggak. Siapa yang bilangnya? Saya salah berarti ya, bukan Lika yang kebanjiran. Bukan, Bu. Bukan ya, dan almiin, alhamdulillah ya. Iya, Bu. Memang manusia lebih menginginkan terciptanya kedamaian ketimbang perang yang lebih mengisahkan muka ketimbang suka. Faktor utama kegagalan LBB dalam mengatasi masalah politik dunia disebabkan kecuali, D, bukan, Bu. LBB terbukti tidak bersalah berhasil mencegah perang dan penjajahan. Oke, manusia lebih menginginkan terciptanya kedamaian ketimbang perang. Lebih menyesahkan luka ketimbang suka. Faktor utama kegagalan. LBB ini adalah lembaga, Liga Bangsa-Bangsa ya. Liga Bangsa-Bangsa yang tujuannya adalah menciptakan perdamaian, ya, organisasi perdamaian dunia. Namun, dia tidak memiliki kekuatan, ya, tidak memiliki kekuatan sehingga sifatnya suka rela. Ya, jadi yang harusnya sebagai lembaga untuk perdamaian justru ini nanti, lembaga ini dimanfaatkan untuk, dimanfaatkan oleh negara-negara yang memiliki modal besar, ya, untuk bertemu, berdiskusi, dan justru membicarakan bentuk kolonialisme baru, ya. Nah, maka karena dianggap gagal, tidak berfungsi, ya, LBB ini, ya, maka muncul, pecahlah perang dunia kedua. Ya, nah, di sini pertanyaannya adalah yang kecuali, ya, yang kecuali yang paling tepat adalah LBB akan membantu negara yang kekurangan dana untuk berperang. Yang E, ya, jawabannya, yang bukan, ya, yang bukan dari upaya PBB. Oke, berikutnya nomor 15, silakan. Ada siapa di sini? Mike Breen, hadir? Hadir, hadir. Oke, silakan, Mike Breen. Perkembangan paham-paham di Indonesia kemudian menimbulkan aspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme dan imperialisme, sehingga melahirkan perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi-organisasi politik. Paham mempunyai isi tentang rasa cinta tanah air, yaitu C, nasionalisme. Nasionalisme, ya, cubit kalau nggak bisa jawab, nih, si, Mike. Iya, mampu. Oke, mudah sekali, ya. Paham cinta tanah air atau paham kebangsaan, itu disebut dengan nasionalisme. Kalau pan-islamisme, itu yang opsi A-nya, bisa dilihat dulu, Mel. Paham ke atas, ya, pan-islamisme itu proses penyatuan umat Islam sedunia, ya, di mana pada saat itu negara-negara di Timur Tengah mengalami keterpurukan akibat kolonialisme bangsa barat, ya, sehingga Jamaluddin Al-Afghani punya ide agar umat Islam di Timur Tengah mengalami kebangkitan lagi, maka diperlukan adanya proses penyatuan umat Islam sedunia, atau disebut dengan pan-islamisme. Dan dampaknya ternyata direkspon sangat baik, ya, oleh beberapa negara yang mayoritas di masyarakatnya beragama Islam. Ya, itu disebut pan-islamisme. Nah, pan-islamisme ini pada akhirnya juga menghasilkan ideologi nasionalisme atau cinta tanah air. Kemudian ada paham demokrasi. Demokrasi ini adalah sebagai perkembangan dari paham liberalisme, ya, yang muncul akibat revolusi Perancis, ya, dan revolusi Amerika. Liberalisme adalah paham kebebasan, ya, bebas dalam hal apa, berpendapat, berpolitik, memiliki kehidupan yang layak, ya, memiliki sesuatu, itu liberalisme. Nah, perkembangan liberalisme dalam bidang politik itu menghasilkan konsep demokrasi. Ya, demokrasi apa? Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, ini paling pertama negara yang mengusung demokrasi adalah Yunani, ya, kalau kita berbicara, maaf, Romawi, ya, namun bangsa Romawi sendiri tidak mampu melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi seutuh-utuhnya, ya. Harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan letak geografi setiap negara. Seperti di Indonesia, ya, demokrasi di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakatnya. Maka demokrasinya ada embel-embel di belakangnya, demokrasi Pancasila, ya, sesuai ideologinya. Ya, kemudian liberalisme dalam bidang ekonomi itu memunculkan konsep kapitalis, ya, atau kapitalisme. Kaum pemilik modal besar yang akibatnya yang kaya makin kaya, yang susah makin susah. Nah, kondisi seperti ini, ini memicu kelompok-kelompok sosialis untuk menghasilkan sebuah ideologi yang disebut dengan sosialisme, yaitu pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi, itu sosialisme. Nah, sosialisme ini terus berkembang dalam bidang politik, menghasilkan ideologi komunisme, ya, pemerataan dalam bidang politik. Seperti itu, ya, teman-teman. Saya ingatkan saja, saya yakin teman-teman sudah memahami, ya. Berikutnya nomor 16, silakan. Ada Melita, ya. Iya, Bu. Silakan, Mel. Perhatikan gambar berikut, dari gambar di atas, gambar manakah yang merupakan gambar Dr. Sun Yatsen? Jawabannya B, dua. Nomor dua, ya. Nomor satu apaan, Mel? Ya, Bu, lupa. Yang lain siapa, Coba? Nomor satu. Saya langsung nyarinya Dr. Sun Yatsen. Terus muncul itu, ya, Gamal Nasir. Oke, nomor tiga. Satu Gamal Nasir, nomor tiga. Nomor tiga, ini toko Cina, ya. Komunis Cina. Ah, Mao Zedong. Ya, Mao Zedong atau Mao Zedong, ya. Sama. Nomor empat? Piri Hito. Piri Hito, ya, Kaisar Pang. Nomor lima? Nomor lima? Orang Korea bukan sih, tak? No, ya, no dingdim, ya, Vietnam. No dingdim, dari Vietnam. Mirip sama orang-orang Korea, ya. Oke, berikutnya nomor 17, ya, silahkan. Siapa ya? Nah, siapa ya setelah mail? Farza. Silahkan, Farza. Pada tahun 1920, di tengah kekacauan yang terjadi di India, terpilihlah Mohandas Karamshad Gandhi sebagai pemimpin kongres yang baru. Ia berhasil mentransformasikan kongres menjadi sebuah gerakan rakyat serta sebagai sebuah lembaga politik dengan struktur organisasi yang mirip administrasi lembaga kolonial. Untuk hal tersebut, beliau menjadi keanggotaan kongres meluas ke daerah-daerah bahkan melibatkan orang-orang dari kasta sudra. Melalui gerakan quit India, beliau melakukan kampanye menentang kekuasaan Inggris dan mendesak Inggris keluar dari India. Salah satu gerakan kampanye yang dilakukan oleh beliau adalah melakukan mogok masal atau tidak melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan kepentingan kolonial Inggris, yang disebut B, Hartal. Hartal, ya, betul, ya, melakukan mogok masal atau hartal. Ahimsa apa? Ahimsa non-kekerasan. Tidak kekerasan, ya, betul. Satya Graha? Non-kooperatif. Non-kooperatif. Tidak mau bekerjasama dengan pihak kolonial, ya. Suwadesi? Menggunakan produk sendiri. Menggunakan produk sendiri, betul. British Raj? Gak tahu. Itu hanya pengecoh aja, ya. Sepertinya nama artis di India, ya. Harusnya Bollywood aja pilihan. Oke, baik. Bagus sekali, Farza. Jawabannya tepat, ya. Berikutnya nomor 18, ya. 18 itu ada jawab. Silahkan jawab. Pada masa renaissance, masyarakat Eropa seakan menemukan bahwa kebenaran dapat diperoleh dari pengalaman manusia itu sendiri. Titik sentral pemikiran seakan bergeser dari sesuatu yang bertifat dogmatis ke arah akal manusia itu sendiri. Kebangkitan masyarakat rasionalisme ini bermuara pada munculnya banyak pemikir-pemikir Eropa. Kebangkitan masyarakat Eropa dari masa abad pertengahan tersebut merupakan dampak dari... Pada masa renaissance, jawabannya adalah? Yang B bukannya sih, Bu. Yang tepat, ya. Yang tepat adalah munculnya banyak pemikir-pemikir Eropa. Kebangkitan Eropa pada masa abad pertengahan tersebut merupakan dampak dari munculnya kaum humanis, ya. Yang menghargai pencapaian akal manusia. Jawaban yang tepat, A. Karena munculnya golongan-golongan humanis ini, maka ini yang nanti akan mengikis dogmatis kaum-kaum gerejawan di Eropa. Keluar dari belenggu masa hitamnya bangsa Eropa dari kekuasaan kaum-kaum agamawan. Maka nanti muncul tahapan masa renaissance, ya, atau renaissance. Oke, berikutnya nomor 19, silakan. Saat Raja Louis ke-14 memerintah perancis, harus tuntuk pada segala perintahnya. Sikap raja yang selenang-wenang, kekuasaan yang besar dan tak terbatas, serta kekuasaan beban pajak yang berat karena dikatakan untuk kepentingan pribadi. Juga pembagian masyarakat dalam tiga golongan merupakan contoh perlakuan terhadap rakyatnya. Munculnya rasa tidak puas hingga terjadilah revolusi. Dari informasi tersebut, pemicu lahirnya revolusi secara politik adalah E, kekuasaan raja yang absolut. Iya, betul. Secara politik. Yang A itu sosial, yang B itu juga sosial, yang C juga sosial. Tidak berfungsinya Dewan Rakyat. Itu pemerintahannya harusnya bisa-bisa politik, tetapi pemicu lahirnya ya. Pemicu lahirnya revolusi lebih tepat paling E, betul. Ya, 20 silahkan. Sebagai salah satu organisasi pergerakan Indonesia yang bersifat radikal, Indis Partis memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu B Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka ya, betul ya. Indis Partis adalah kelopor organisasi yang berhaluan politik yang pertama. Setelah itu nanti muncul organisasi-organisasi politik lain ya, seperti Perhimpunan Indonesia, PNI, PKI ya. Masih banyak lagi. Betul ya, jawabannya adalah B. Nomor 21. Nikolas. Dustin. Dustin hadir. Iya, Bu. Oke, silahkan. Hadir, Bu. Terdengar nggak, Bu? Silahkan. Tokoh di atas merupakan tokoh pergerakan nasional yang telah berjasa membentuk pemahaman masyarakat pada saat itu mengenai harti kemerdekaan. Tokoh ini berjuang bersama dua orang lain, yaitu Suwardi Suriang Ningret dan Cipta Maungkusumo. Tokoh tersebut dikenal dengan nama Dr. Setia Budi. Dokter Setia Budi, yang memang konsentrasi dalam bidang pendidikan. Bersama dengan dua tokoh yang lainnya, yaitu Suwardi Suriang Ningret dan Cipta Maungkusumo. Nomor 22, silahkan. Berikut ini adalah ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, kecuali C, dipelopori oleh kaum terpelajar. Oh, sebelum ya. Sebelum 1908, yang bukan, ya belum ada kaum terpelajar ya. Setelah itu baru kaum terpelajar. Berikutnya nomor 23, silahkan Nurul. Nurul hadir? Saya, Bu. Yuk, silahkan. Simak data organisasi di bawah ini. Satu Budi Utomo, dua Partai Komunis Indonesia, tiga Serikat Islam, empat Partai Nasional Indonesia, lima Gabungan Politik Indonesia, enam Perhimpunan Indonesia. Berdasarkan data di atas, yang termasuk organisasi yang bersifat radikal ditunjukkan oleh nomor yang E, 246. Dua, empat, enam, yang radikal ya. PKI, PNI, PI. Betul. Nomor 24, silahkan, Konita. Romusya adalah sebuah panggilan wajib untuk rakyat Indonesia yang dipilih oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk bekerja membantu secara fisik pemerintahan Jepang di Indonesia. Tidak jarang para Romusya dipekerjakan hingga keluar wilayah Indonesia. Sistem kerja Romusya sangat menguras dan menindas penduduk Indonesia. Tidak sedikit yang tidak selamat dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Romusya. Berdasarkan narasi di atas, dapat disimpulkan dampak Romusya bagi masyarakat Indonesia. B, membuat rakyat Indonesia sangat menderita karena Romusya diberakukan layaknya budak. Betul ya, Romusya itu kerja paksa pada zaman Jepang. Ini menyengsarakan rakyat karena diperlakukan seperti budak. Kalau dalam masa Belanda itu disebutnya Rodi. Oke, betul. Nomor berikutnya, silahkan. Salah satu faktor penderung beberapa pemimpin Indonesia mau bekerjasama dengan pemerintah Jepang di awal masa pendudukan Jepang ialah adanya janji akan membantu mengusir penjajah barat. Betul ya, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang seolah-olah menjadi pahlawan yang akan membantu Indonesia melawan Belanda atau bangsa barat. Berikutnya, silahkan. Sio, hadir? Hadir, Bu. Silahkan, Sio. Nomor 26. Berikut ini, dukungan PBB terhadap perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia kecuali A, menyerahkan bantuan dana kepada Indonesia untuk mengusir nikah. Oh, betul ya, yang bukan. Tepat. Nomor 27, Asal Saamanda. Oh, Salma ya. Salma. Salmananda, silahkan. Ada Salma? Salma hadir? Salma, tidak hadir. Oke, Safira. Peran penting Indonesia dalam gerakan non-blok adalah A, pelopor awal gagasan bagi negara-negara yang baru merdeka untuk tidak memihak pada salah satu blok. Jawabannya adalah A, ya betul. Berikutnya nomor 28, silahkan. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi perang dingin adalah di Indonesia menjadi salah satu pemerangkasa muncul agar. Ya, betul. Berikutnya, lanjut, Sudirman. Hadir, Bu. Nomor 29, silahkan. Bentar dulu, Bu. Lihat soalnya dulu. Ya. Nomor 29, silahkan. Tujuan terpenting pemerintah Indonesia mengirim bantuan beras ke India pada awal proklamasi kemerdekaan secara politis adalah Tujuan terpenting, ya? Itu dia bukan, Bu. Indonesia mampu menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Oke, tepat sekali ya jawabannya. Karena kondisi Indonesia pada saat itu sedang di blokade oleh Belanda pada agresi militer Belanda II. Nah, untuk menembus blokade ekonomi, maka dia melakukan politik bantuan yang disebut dengan diplomasi beras untuk India, karena India sedang kelaparan, ya? Begitupun nanti direspon oleh India untuk membantu korban akibat agresi Belanda II, maka India mengirimkan balik obat-obatan untuk Indonesia. Nah, tujuan terpenting dari ini adalah D, ya? Jawabannya betul. Nomor 30, silahkan. Sarif. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dari pernyataan di atas yang tidak termasuk dampak positif perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia adalah nomor 5. Nomor 5. Oke, jadi perkembangan komunikasi dan informasi selain dia berdampak positif, ternyata memberikan dampak negatif, yaitu menjadikan seseorang jauh lebih individu, ya? Karena mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Harusnya mendekatkan yang jauh, merapatkan yang dekat, ya? Namun, kemunculan individualisasi masyarakat sekarang jauh lebih tinggi. Itu sebagai dampak dari perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi yang tidak seimbang. Jawabannya E, nomor 5. Widak, silahkan. Perkembangan sistem transportasi masal duduk berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Manfaat perkembangan transportasi adalah E, mempermudah mobilisasi penduduk. Ya, untuk bisa mempercepat ya, orang bergerak kemanapun. Jawabannya adalah E. Oke, terakhir, Zanet. Latar belakangnya itu, ya, adanya pembakaran Masjid Al-Aqsa, sehingga menimbulkan reaksi dari umat Islam di wilayah Timur Tengah, yang akhirnya memunculkan sebuah organisasi Islam dunia yang disebut dengan OQI. Ini materi-materi kelas 12, ya. Dan saya rasa cukup di sini. Ada yang belum terabsen, yang baru hadir? Bu, saya peranaya. Peranaya kemana? Tadi saya join di HP sebentar, terus di HP nggak ada suara ibu, terus saya pindah ke laptop. Pas lagi mau bergabung, nama saya dipanggil, tadi kata teman saya. Oh, gitu. Oke, baik ya, tapi sudah hadir ya. Oke, bisa menjawab nomor 33, kan, Naya? Bisa, Bu. Silahkan. Organisasi yang memiliki peranan dalam menangani permasalahan mengenai produksi, harga, dan konsensi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak dunia adalah OPEC. OPEC, ya, yang kaitannya dengan minyak dunia. Nah, ya, dia mengurusi persoalan minyak dunia, baik itu tarif maupun produknya, ya. Oke, semua sudah selesai? Ada lagi yang belum? Ical, Bu. Ical. Oke, Faisal, menjelur nomor berikutnya. Berdasarkan nama-nama di atas, yang merupakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam konflik Vietnam selatan adalah nomor 3 dan 4, ya, Bu. Oh, ini di konflik Vietnam, ya. Ini kita sudah bahas, ya. Kim Jong-un itu mana? Korea, ya, Bu. Romoyun. Romoyun. Presiden tahun 2000-an, Bu. Iya, di mana? Di situ, Vietnam, Bu. Vietnam, oke, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah Kho Chi Minh dan Ngo Dingdem, ya, betul. 3 dan 4. Kalau Pol, Pak? Kamboja. Kamboja, Bu. Kamboja, nih, pintar-pintar, ya, kelas ini, keren-keren. Ah, udah, nggak perlu dilanjut lagi. Saya rasa cukup untuk pertemuan Jimit kita hari ini, ya. Teman-teman, semoga bermanfaat. Ya, nanti akan saya kirimkan soal-soal untuk persiapan PAT, dan sebelum PAT, nanti kita akan bahas di minggu yang akan datang. Mohon diisi latihannya sebagai latihan soal untuk kalian, ya. Tetap semangat, teman-teman, bahas 12 di PS1. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk keluarga di rumah, ya. Selamat istirahat. Manfaatkan waktunya. Tinggal 10 menit lagi, ya. 10 menit lagi, teman-teman bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ya? Cukup? Cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.